KABUM Ketika dua lampu pedang besar bertabrakan, ledakan menggelegar bergema, mengguncang langit. Segala sesuatu dalam jarak 100 mil bergetar hebat, dan badai dahsyat menyapu debu dan asap di langit. Kedua lampu pedang runtuh pada saat yang sama, meledak menjadi pecahan cahaya yang menerangi separuh langit. Namun, ini bukanlah hasil akhir. Keduanya tidak bisa bertarung imbang. Setelah cahaya pedang putih berbentuk bulan sabit runtuh, busur petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, menyelimuti pemabuk tua seperti jaring yang tak terhindarkan. Pemabuk tua tertangkap basah dan langsung diselimuti oleh jaring petir besar. Mengikuti serangkaian suara berderak, tubuh Old Runcar tersentak dan berputar seperti saringan di bawah pemboman petir. Kemudian, tubuhnya hangus hitam dan berasap saat dia jatuh langsung dari langit, menabrak lembah dengan keras. Bang! Setelah ledakan tumpul, pemabuk tua sekali lagi membuat lubang besar di lembah, mencipratkan debu ke seluruh langit. Duel yang sopan ini berakhir. Ledakan keras yang bergema antara langit dan bumi berangsur-angsur menghilang, dan debu yang menutupi langit perlahan-lahan meredah. Tubuh si pemabuk tua hangus dan berasap saat dia berbaring di lubang yang dalam, tidak bisa bergerak. Dari waktu ke waktu, dia akan mengejang dan mengeluarkan erangan teredam. Ji Tian Xing turun dari langit dan sampai ke tepi lubang besar, menatap ke bawah ke arah pemabuk tua di dalam lubang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, maaf telah menyinggungmu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menggunakan teknik rahasia. Sinar cahaya keemasan terkondensasi menjadi segel misterius. Segel! Setelah segel terbentuk, dia berteriak dan menunjuk ke arah si pemabuk tua dengan kedua tangannya. Segel misterius itu segera mengebor ke dalam tubuh si pemabuk tua dan menyelimutinya. Kekuatan segel meletus dan segera menyegel tubuh fisik, kekuatan sihir, dan kekuatan jiwa pemabuk tua. Pemabuk tua itu seperti sepotong kayu hangus, tergeletak tak bergerak di dasar lubang, tidak bisa mengeluarkan suara. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan mengangkatnya keluar dari lubang yang dalam. Kemudian, dia membawa Old Drunkard dan terbang kembali ke Sunles Peak, dengan cepat menghilang di malam hari. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara mereka berdua begitu besar sehingga membuat khawatir para ahli dan ahli dari Sekte Dewa Tersembunyi. Ketika Ji Tian Xing kembali ke Sekte Dewa Tersembunyi, ada banyak diaken, penatua, dan murid yang memeriksa situasinya. Bahkan ada beberapa ahli yang terbang menuju lokasi kejadian. Untungnya, gerakan Ji Tian Xing disembunyikan, jadi dia tidak ditemukan oleh siapapun. Dia membawa Old Drunkard kembali ke halaman kecil tempat dia tinggal dan melemparkan Old Drunkard ke tempat tidur. Tidak dapat berjuang atau melawan, pemabuk tua itu hanya bisa menatapnya dengan mata terbuka lebar, menunjukkan ekspresi kemarahan dan pertanyaan yang intens. Ji Tian Xing melihat penampilannya yang menyedihkan dan tidak bisa membantu tetapi menghiburnya, Senior, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saya hanya bisa meminta Anda untuk menderita sebentar. Dengan itu, dia mengucapkan mantra dan menggali ke dalam tanah, menyelam jauh ke dalam tanah. Setengah jam kemudian, dia sekali lagi menukik 80 mil ke tanah dan mendekati penghalang merah tua. Kali ini, tidak ada yang mengganggunya, jadi dia fokus mempelajari tirai lampu merah gelap. Seperempat jam kemudian, dia menemukan bahwa tirai cahaya merah tua ini adalah formasi pertahanan yang sangat besar. Selain itu, ini adalah susunan penyegelan primordial spirit realm yang menyegel area seluas seribu mil. Dengan kata lain, jika dia ingin memasuki Sun Les Peak dan menemukan samudera magma jauh di dalam inti bumi, dia harus melewati barisan pertahanan ini. Hampir tidak mungkin bagiku untuk memecahkan susunan penyegelan alam roh primordial dengan pencapaian dan kekuatanku. Tapi ada susunan penyegelan primordial spirit realm yang tersembunyi di bawah Sun Les Peak, kemungkinan besar menyembunyikan rahasia besar. Itu pasti terkait dengan kuali api dewa biduk surgawi. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan merenung dalam diam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang formasi penyegelan ini, tapi hatinya gatal. Dia benar-benar ingin masuk dan mencari jejak Sek Master Sui. Lagi pula, dia sudah berurusan dengan Old Drunkard, jadi dia tidak bisa menyerah di tengah jalan, kan? Saat dia mengerutkan kening dan berpikir, suara pemakaman surga terdengar di benaknya. Itu hanya susunan penyegelan primordial spirit realm tingkat rendah, apa yang begitu sulit tentang itu? Tiba-tiba mendengar suara pemakaman surga, mata Ji Tian Xing berkilat dan dia bertanya, Pemakaman surga, bisakah kamu memecahkan susunan ini? The Burial of Heaven terdiam, seolah diam-diam mengamati susunan ini. Setelah sekitar 10 napas, suaranya terdengar lagi, ini memang susunan penyegelan alam roh primordial tingkat rendah, dan itu adalah susunan penyegelan alam roh primordial tingkat pemula. Ia bahkan tidak menggunakan susunan penyegelan alam roh primordial. Jika saya tidak salah, ini hanya tingkat pemula Heavenly Breeze Flowing Fire Array. Orang yang mengatur susunan ini baru saja mencapai alam roh primordial dan fondasinya masih dangkal. Array ini memiliki radius seribu mil, dan dengan bantuan energi spiritual langit dan bumi serta kekuatan inti bumi, ia dapat terus beroperasi selama puluhan ribu tahun tanpa mengering. Mendengar kata-kata pemakaman surga, Ji Tian Xing merasa jauh lebih nyaman. Karena kamu tahu banyak tentang susunan ini, aku lega. Burial of Heaven berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak dapat memecahkan Array dengan avatar jiwa ilahi saya, tetapi saya akan menyampaikan metode untuk memecahkan Array kepada Anda dan membantu Anda pada saat kritis. Saya jamin Anda akan menjadi mampu memecahkannya. Bagus. Ji Tian Xing menganggup dengan penuh semangat dan dengan cepat menjawab, saya siap, mari kita mulai sekarang. Kalau begitu dengarkan baik-baik. The Burial of Heaven berkata dengan suara rendah dan serius, Array api mengalir angin surgawi hanyalah susunan penyegelan alam roh primordial tingkat pemula. Itu hanya menggunakan 12 metode pengaturan susunan, yaitu The Burial of Heaven memberitahu Ji Tian Xing metode pengaturan Array api mengalir angin surgawi, struktur dan prinsipnya, dan mengajarinya metode untuk memecahkannya. Setelah 15 menit, ketika pemakaman surga selesai, Ji Tian Xing menghafal metode untuk memecahkan susunan dan mempelajarinya dengan serius untuk waktu yang lama. Setelah satu jam, setelah dia benar-benar mengerti, dia melambaikan telapak tangannya dan menggunakan mana untuk memecahkan susunan tersebut. Wus, wus, wus. Garis-garis cahaya kemasan gelap melesat melintasi langit malam seperti pilar air dan mendarat di penghalang cahaya merah gelap. Penghalang cahaya tiba-tiba bergetar sedikit, dan api merah tua yang tak berujung memercik dan menyebar ke segala arah. Ji Tian Xing berada di lautan api dan dikelilingi oleh kobaran api, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Dia terus fokus untuk memecahkan Array. Dia melakukan yang terbaik untuk memecahkan susunan dan melupakan berlalunya waktu. Tanpa sadar, enam jam telah berlalu. Metode untuk memecahkan susunan akan segera selesai, dan retakan sudah terlihat jelas pada penghalang lampu merah gelap. Akhirnya, pada saat kritis, pedang Burial of Heaven terbang tanpa ragu, melepaskan cahaya hitam yang kuat dan misterius, dan menusuk ke celah. Kekuatan tak terlihat dan Agung segera mengalir ke penghalang cahaya merah gelap dan menyebar di sepanjang garis susunan. Retakan. Dengan suara yang renyah, jelas ukuran wastafel muncul di penghalang lampu merah tua. Aliran api merah setebal ember tiba-tiba menyembur keluar seperti air mancur. 1332. Meskipun core fire sangat kuat, Jitiansing tidak takut sama sekali. Dia segera memegang SWAT OF Burial of Heaven dan terbang menuju celah tersebut. Swash! Dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, melewati api merah gelap yang memancar, dan memasuki celah. Pada saat berikutnya, dia memasuki aray api mengalir angin surgawi. Sejauh mata memandang, ada warna merah gelap di mana-mana. Di sekelilingnya ada langit malam yang gelap, dengan api merah melayang dalam bentuk spiral, melonjak seperti ombak. 10 mil di bawahnya adalah lautan merah tua yang dipenuhi magma merah tua. Magma tak berujung mengalir perlahan, memancarkan api merah yang membubung ke langit, mengubah sekeliling menjadi lautan api. Jitiansing berada di lautan api yang bergulung, menahan panas yang menakutkan setiap saat. Tapi tubuhnya telah disempurnakan secara ekstrim, dan pertahanannya sangat kuat. Dia sama sekali tidak takut dengan core fire. Dia melihat sekeliling dan dengan cepat melihat bahwa lautan magma ini sangat luas, seolah tidak ada habisnya. Di atasnya ada lapisan batu, di bawahnya ada lautan magma, dan ada jarak 10 mil di antaranya. Medan aneh seperti itu sangat langka di kedalaman bumi. Dia yakin bahwa lautan magma ini selalu ada sejak zaman kuno. Selain itu, Master Sektesui dan Kuali Api Dewa Gayung Surgawi yang dia cari ada di lautan magma ini. Tapi lautan magma ini terlalu luas, dan terlalu sulit untuk menemukan seseorang dan Kuali Dewa. Jitian Singh tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa melepaskan kekuatan jiwanya ke lautan magma dan mencari dari selatan ke utara. Dia terbang di atas lautan magma, dan kemanapun dia lewat, kekuatan jiwanya akan memindai sekitar 30 mil, mencari dengan hati-hati. Lautan lava yang luas ini tidak sederhana. Itu berisi kekuatan tak terlihat dan misterius yang menekan kekuatan jiwanya. Di dunia luar, kekuatan jiwanya bisa mencari radius 100 mil. Tapi di lautan magma ini, dia hanya bisa mencari radius 30 mil. Tanpa sadar, 2 jam berlalu. Jitian Singh dengan hati-hati mencari lautan magma dalam radius 200 mil. Sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun, dan tidak ada jejak Master Sektesui atau Kuali Api Dewa Biduk Surgawi. Dia hanya bisa memperluas area pencarian dan mencari dengan sabar. Waktu berlalu dengan tenang, dan segera, 10 jam telah berlalu. Jitian Singh mencari dalam radius 2000 mil dan mencari di seluruh lautan lava, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Patriark Sui dan Kuali Api Dewa Biduk Surgawi. Namun dalam prosesnya, dia bertemu dengan beberapa monster iblis kuat yang hidup di lautan magma. Ada raksasa lava yang tingginya ratusan meter. Seluruh tubuhnya terkondensasi dari lava, dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ada juga beberapa roh api yang tingginya lebih dari 10 meter dan memiliki berbagai bentuk. Mereka biasanya tampak seperti bola api merah tua, tidur dengan tenang di lautan lahar. Begitu musuh mendekat, roh api itu akan dibangunkan dan berubah menjadi berbagai bentuk, melancarkan serangan dengan gesit dan cepat. Selain itu, ada juga dua ular sanca api emas gelap yang bercokol di lautan lava. Binatang iblis ini semuanya adalah spesies langka. Di lautan magma, mereka memiliki kondisi kultivasi yang unik, dan kekuatan mereka tumbuh dengan sangat cepat. Semua binatang iblis ini berada di tingkat kedua dan ketiga dari alam pemurnian jiwa. Ketika mereka menemukan Jitiansing, mereka terintimidasi oleh auranya yang kuat dan mundur jauh. Hanya beberapa roh api yang mencoba menyerang beberapa kali. Namun, Jitiansing dengan mudah memukul mundur mereka, menakuti mereka agar buru-buru melarikan diri, tidak berani mengganggunya lagi. Aku sudah mencari selama 10 jam dan mencari di seluruh lautan lava, tapi aku masih tidak bisa menemukan Patriark Sui dan Kuali Api Dewa Gayung Surgawi. Segel yang saya tempatkan pada pemabuk tua hanya bertahan selama 12 jam. Waktu hampir habis. Jika saya masih tidak dapat menemukan Patriark Sui, setelah segel pemabuk tua itu dilepas, masalah ini akan terungkap. Pada saat itu, saya khawatir akan ada beberapa liku-liku, dan akan ada kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Jitiansing merenung dalam diam, lalu mengerutkan alisnya dengan cemas. Dia tidak bisa mengerti. Dia telah dengan jelas mencari di seluruh lautan lava, tetapi mengapa dia tidak dapat menemukan Patriark Sui dan Kuali Api Dewa Biduk Surgawi. Mungkinkah Patriark Sui dan Kuali tidak berada di lautan lava, dan deduksinya salah? Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, Jitiansing tiba-tiba mendapat inspirasi saat dia memikirkan kemungkinan tertentu. Jika mereka tidak berada di lautan lahar, mungkinkah mereka lebih dalam lagi? Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengebor lautan lava, dan terbang lebih dalam ke bawah tanah. Suhu lava sangat panas, cukup untuk melelehkan harta sihir tingkat jiwa biasa. Tubuh Jitiansing terbungkus lapisan cahaya kemasan, melindungi dirinya sendiri. Dia bisa dengan bebas melakukan perjalanan melalui lautan lava, dan dia tidak akan dirugikan. Segera, dia melewati lautan lava sedalam lebih dari 20 mil, dan mengebor lapisan batu bawah tanah. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya, dan menyebarkannya ke segala arah, dengan hati-hati mencari di bawah tanah. Sekitar dua jam kemudian, dia sampai di tengah lautan lava, dan itu terletak di lapisan batu 120 mil di bawah tanah. Tiba-tiba, kekuatan spiritualnya mendeteksi fluktuasi kekuatan spiritual yang agung di lapisan batu tidak jauh di depannya. Ada juga api mengalir merah gelap yang menyelimuti lapisan batu dalam radius 10 mil, seperti bola cahaya yang sangat besar. Akhirnya ketemu, pasti ada di sini. Semangat Jitiansing segera terguncang, dan dia buru-buru mengebor ke depan. Dalam sekejap mata, dia mendekati bola api yang mengalir. Setelah mengamati dengan cermat dengan kekuatan spiritualnya, dia menemukan bahwa ada sebuah gua besar yang tersembunyi di lapisan batu yang terbungkus bola cahaya. Gua itu setidaknya seribu kaki lebarnya. Kekuatan jiwa ilahi yang luas dan perkasa serta aura nyala api yang keras dan kuat datang dari gua itu. Namun, gua itu dilindungi oleh bola api yang mengalir. Jika dia ingin masuk dan memeriksa situasi di dalam gua, dia harus menghancurkan perisai cahaya besar dari bola api. Dia dengan hati-hati mengamati untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa bola api besar yang mengalir ini juga merupakan perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi pertahanan. Formasi ini adalah formasi api mengalir angin surgawi yang telah dia hancurkan sebelumnya, tetapi itu adalah versi formasi yang lebih kecil, dan kekuatannya lebih padat, dan pertahanannya lebih kuat. Tapi ini bukan masalah baginya. Dia mengulangi trik yang sama, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan formasi. Setelah dua jam, dia membuat lubang di perisai cahaya yang dibentuk oleh api merah gelap yang mengalir. Us! Dia berubah menjadi cahaya keemasan yang mengalir, melewati lubang, dan memasuki formasi. Dia berjalan menyusuri lapisan batu yang tebal sekitar 10 ribu kaki, lalu memasuki sebuah gua kosong. Baru sekarang dia melihat situasi di dalam gua. Gua itu berbentuk lonjong seperti telur, dan dinding batu di sekitarnya kasar dan tidak rata. Jelas bahwa itu terbentuk secara alami. Dinding batu yang awalnya gelap terbakar menjadi merah oleh api geosentris. Seluruh gua dipenuhi dengan api yang mengalir, dan sangat luas dan perkasa seperti banjir. Di tengah gua, ada altar emas dengan lebar 300 kaki dan tinggi 10 kaki. Di puncak altar kuno dan misterius, terdapat kuali perunggu kuno sebesar rumah. 1333 Mata Jitiansing terpaku pada tripot naga perunggu. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Gaya tripot perunggu kuno dan sederhana. Tidak ada pola atau pola yang rumit. Itu sederhana tapi megah. Selain enam telinga dan sembilan naga sebagai hiasan, ada empat baris kata-kata kuno yang terukir di tripot. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia tidak dapat mengidentifikasi apa kata-kata itu. Dia hanya tahu bahwa tripot perunggu kuno, misterius, dan agung ini pastilah tripot api dewa gayung besar yang akan dia dapatkan. Tripot ilahi berdiri tak bergerak di puncak altar. Ada sedikit warna merah gelap pada tripot dan memancarkan panas yang mengerikan. Di dalam tripot perunggu, ada angin surgawi dan api mengalir yang tak ada habisnya. Itu dimuntahkan dari mulut sembilan naga, membentuk sembilan pilar api berbentuk naga yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Jitiansing menatap di fine tripot dengan mata cerah. Dia kagum dan hatinya tergerak. Tetapi pada saat ini, suara wanita yang dingin dan bermartabat tiba-tiba terdengar di dalam gua. Siapa kamu? Jitiansing tiba-tiba terbangun. Dia segera menoleh dan melihat ke utara gua. Dia melihat bahwa di tepi utara gua, ada platform setinggi 10 kaki. Ada singgah sana lebar di atasnya. Tahta itu sangat indah dan indah. Itu bertatahkan semua jenis permata merah tua, emas gelap dan ungu yang mempesona. Itu memancarkan aura sakral dan mewah. Yang terpenting, singgah sana ini sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Di singgah sana mewah duduk seorang wanita tua berjubah hijau mewah. Wanita tua itu tampak seperti berusia 70-an atau 80-an. Rambutnya yang sepanjang pinggang telah berubah menjadi perak dan diikat dengan sanggul yang bermartabat dan elegan dengan jepit rambut giok. Namun wajah wanita tua itu tidak terlihat tua. Kulitnya masih putih dan lembut. Dia tidak berbeda dengan seorang wanita berusia 30-an. Wajahnya tidak bisa disebut cantik, tetapi dia memiliki temperamen yang bermartabat dan elegan. Dia tampak sangat mulia. Matanya cerah dan dalam. Mereka mengandung cahaya kebijaksanaan, tetapi mereka tidak agresif. Meskipun dia memelototi Jitian Singh, tamu tak diundang, dengan permusuhan yang terpancar dari tubuhnya, tatapannya tidak tajam. Jitian Singh percaya bahwa wajah seseorang adalah cerminan dari hati seseorang. Melihat wajah dan mata wanita tua berambut perak ini, dia bisa menebak bahwa dia pasti wanita tua yang baik hati dan baik hati. Namun, meski aura wanita tua berambut perak itu lembut, tubuhnya mengandung kekuatan yang cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Auranya sangat kuat, sekuat gunung, menyebabkan Jitian Singh merasa hormat di dalam hatinya. Dia hampir bisa segera menentukan bahwa kekuatan wanita tua berambut perak itu telah lama melampaui ranah spirit Revinemen dan mencapai ranah esens spirit. Setelah hening sejenak, dia berjalan ke tengah gua dan membungkuk pada wanita tua berambut perak dari jauh. Namun, sebelum dia sempat menyebutkan namanya, ekspresi wanita tua berambut perak itu berubah drastis saat melihat wajahnya. Dia telah duduk di singgah sana, bermeditasi dan berkultivasi sepanjang waktu. Pada saat ini, dia melebarkan matanya karena terkejut dan menatap Jitian Singh dengan tidak percaya. Dia benar-benar duduk dengan swash. Anda, Mas, Guru. Ekspresi wanita tua berambut perak itu sangat rumit. Matanya berkedip-kedip, dan pinggiran matanya sedikit basah. Dia memegang tahta dengan satu tangan dan berdiri dengan tubuh gemetar. Dia dengan cepat berjalan menuju Jitian Singh. Jitian Singh segera menelan kata-kata yang akan dia ucapkan dan menatap wanita tua berambut perak itu dengan bingung. Aneh, saya belum menyebutkan nama dan identitas saya. Kenapa dia begitu emosional? Tidak, dia bahkan tidak mengenalku. Bahkan jika dia melihatku, dia tidak akan terlalu emosional. Dia pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata kepada wanita tua berambut perak itu, Senior, jika saya tidak salah, Anda adalah Master Sui dari Sekte Dewa Tersembunyi, bukan? Saya Jitian Singh, penguasa domain dari domain Tianchen. Saya datang ke Sekte Dewa Tersembunyi untuk mengunjungi Guru Sui di bawah perintah Kaisar. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan Cell of Mountains and Rivers dan memberikannya kepada wanita tua berambut perak. Tubuh wanita tua berambut perak itu menegang, dan dia tertegun di tempat. Dia mengerutkan kening dan menatap Jitian Singh untuk waktu yang lama. Kemudian dia bergumam dengan suara rendah, tidak mungkin. Bagaimana bisa ada orang yang mirip di dunia ini? Setelah beberapa saat, dia menekan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya dan menjadi tenang. Dia menatap Cell of Mountains and Rivers dan mengamatinya dengan hati-hati sejenak. Kemudian, dia menilai Jitian Singh beberapa kali sebelum berbicara dengan nada tenang, saya adalah ketua Sekte dari Sekte Dewa Tersembunyi, Sui Ruoyu. Anak muda, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda adalah penguasa domain dari domain Tianchen, Jitian Singh? Itu benar, ini aku. Jitian Singh menekan keraguan di hatinya dan menganggup dengan tenang. Sui Ruoyu terus menatapnya dan bertanya, kamu datang ke Sekte kami untuk mencariku di bawah perintah Kaisar Umat Manusia. Ya, Jitian Singh menganggup lagi. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi dia bergumam di dalam hatinya, jadi tuan dari Sekte Dewa Tersembunyi disebut Sui Ruoyu. Nama yang begitu elegan, dia pasti cantik ketika dia masih muda. Namun, dia adalah Master Sekte, ahli alam roh primordial. Dia pikir aku siapa barusan. Bagaimana dia bisa kehilangan ketenangannya dan menjadi begitu emosional. Saat ini, Sui Ruoyu berbalik dan berjalan kembali ke singgah sana dan duduk dengan anggun. Dia menatap Jitian Singh dengan mata yang dalam dan berkata dengan nada bermartabat, karena kamu mengaku berada di bawah perintah Kaisar, apakah kamu memiliki keputusan Kaisar? Jika Anda tidak memiliki keputusan pribadi Kaisar, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan memaafkan Anda karena masuk tanpa izin di tempat terlarang. Jitian Singh sudah siap. Dia dengan cepat mengeluarkan keputusan pribadi Kaisar dari cincin spasialnya. Tuan Sui, saya tidak punya pilihan selain melanggar tanah terlarang. Sekte Anda telah menyembunyikan masalah tentang Kuali Dewa dan Istana Kekaisaran terlalu dalam. Bahkan para tetua di sekte tidak mengetahuinya. Saya tidak dapat melihat Anda, jadi saya memutuskan untuk masuk tanpa izin sendiri. Dia memberikan penjelasan sederhana. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya kemasan. Itu melilit keputusan Kaisar dan terbang ke Sui Rwoyu. Sui Rwoyu mengulurkan tangannya untuk menerima keputusan itu. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya kemasan. Dia mengeksekusi teknik rahasia untuk membatalkan segel pada gulungan itu. Setelah beberapa saat, gulungan itu perlahan terbuka dan melayang di depannya. Itu menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Jitiansing tidak tahu apa yang tertulis dalam keputusan Kaisar. Dia hanya melihat bahwa ketika Sui Rwoyu melihat isi dekret tersebut, ekspresinya sedikit berubah. Matanya bahkan berkedip karena kaget dan tidak percaya. Nyatanya, Sui Rwoyu mau tidak mau meliriknya lagi sebelum dia selesai membaca keputusan itu. Ini membuatnya semakin bingung. Dia diam-diam menebak, apa yang dikatakan Kaisar dalam dekret itu? Bukankah itu untuk mengambil kuali dewa? Setelah beberapa lama, Sui Rwoyu selesai membaca keputusan tersebut. Dia kemudian menyimpan gulungan itu dan dengan sungguh-sungguh menyimpannya di cincin spasialnya. Dia menatap Jitiansing dengan tatapan membara. Tatapannya rumit. Dia tampak bersemangat dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Setelah hening sejenak, dia kemudian bertanya, Jitiansing, apakah kamu benar-benar penerus Kenshin? 1334 Mungkinkah Raja telah menunjukkan identitasku dalam dekret dan mengatakan bahwa aku adalah penerus Kenshin? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Jitiansing. Dia mengangguk pada Sui Rwoyu dan menjawab dengan jujur, benar. Murid Sui Rwoyu berkontraksi saat emosinya menjadi semakin rumit. Dia benar-benar menghela nafas. Dia menundukkan kepalanya sedikit saat jejak kesedihan muncul di matanya, seolah dia mengingat sesuatu dari masa lalu. Sesaat kemudian, dia terus bertanya, Tiansing, bisakah kamu memberitahu orang tua ini bagaimana kamu mendapatkan warisan Kenshin? Ini, Jitiansing segera mengerutkan kening dan ragu untuk menjawab. Dia secara alami dapat melihat bahwa kesan dan sikap Sui Rwoyu terhadapnya menjadi lebih dekat setelah mengetahui bahwa dia adalah penerus Kenshin. Dia tidak bisa lagi menekan keraguan di hatinya saat dia bertanya pada Sui Rwoyu, Master Sekte Sui, Junior ini tidak begitu mengerti. Mengapa kamu bertanya tentang Kenshin? Junior ini telah datang ke Sekte Dewa Tersembunyi di bawah perintah Raja untuk mengambil kuali api Dewa Biduk Surgawi. Apa hubungannya dengan Kenshin? Sui Rwoyu terkejut sesaat sebelum dia tertawa tanpa sadar. Tawanya sebenarnya mengandung kepahitan dan ejekan diri. Tiansing, jangan cemas tentang kuali api Dewa Biduk Surgawi. Kita bisa membicarakannya nanti. Yang tua ini hanya menghormati dan mengagumi Kenshin. Setelah mengetahui bahwa anda adalah penerus Kenshin, saya ingin tahu lebih banyak tentang anda. Kamu, harusnya bisa mengerti perasaan orang tua ini kan? Jitiansing menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan suara rendah, Master Sekte Sui, Junior ini mungkin masih muda, tapi aku bukanlah seseorang yang cuek dengan urusan duniawi. Saat Junior ini menerobos masuk ke dalam gua barusan, pikiranmu sudah kacau saat kamu melihat Junior ini. Anda kehilangan ketenangan dan bahkan mengira Junior ini adalah orang lain. Junior ini yakin bahwa anda tidak hanya menghormati dan mengagumi Kenshin. Kemungkinan besar anda terkait dengan Kenshin dalam beberapa hal. Saat dia berbicara, dia menatap tajam ke arah Sui Rwoyu, mengamati perubahan ekspresinya. Seperti yang diharapkan, kulit Sui Rwoyu sedikit berubah. Tatapannya agak mengelak, dia tidak berani menatap langsung ke matanya. Melihat reaksinya, Jitian Singh semakin yakin. Dia melanjutkan, dahulu kala, seorang guru yang tiada taraf pernah mengatakan kepada saya bahwa Kenshin tidak pernah menerima murid manapun ketika dia masih hidup, tetapi dia memiliki empat pengikut yang dapat dianggap sebagai murid namanya. Nama keluarga dari empat nama murid ini adalah Gu, Ye, Xiao, dan Sui. Sebagai keturunan Dewa Pedang, saya memiliki misi, dan itu adalah menemukan keempat senior ini. Sebelumnya, saya sudah menemukan Ye Heng Chuan dan Xiao Wen Tian. Ren Huang Ye tinggal dalam pengasingan di alam tanpa batas pegunungan mangu. Dia menjaga kota sendirian dan menunggu satu orang dengan getir. Di sisi lain, Xiao Wen Tian tinggal dalam pengasingan di rawa besar tanah air selatan dan mendirikan klan Xiao, sebuah keluarga kuno. Dia sudah lama berkembang dan memiliki banyak anak dan cucu, menikmati sisa hidupnya. Dari keempat senior, hanya Gu dan Sui yang belum ditemukan, dan belum ada petunjuk. Ji Tian Xing berbicara terus terang dengan jaminan. Ketika Sui Ruoyu mendengar kata-kata ini, dia sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresinya sangat rumit saat dia tetap diam. Ji Tian Xing mengungkapkan sedikit senyum dan berkata dengan tenang, Ketika saya datang ke Sekte Dewa Tersembunyi sebelumnya, saya hanya ingin mengikuti perintah untuk mengambil kuali dewa. Saya tidak pernah memikirkan masalah ini. Bahkan ketika saya tahu bahwa nama belakang Master Sekte dari Sekte Dewa Tersembunyi adalah Sui, saya tidak pernah memikirkan hal ini. Baru sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Anda begitu gelisah. Bahkan sebagai Master Tahap Jiwa Abadi, Anda benar-benar kehilangan ketenangan Anda. Master Sekte Sui, jika saya tidak salah, Anda adalah salah satu dari empat nama murid Kenshin, Gu Ye, Xiao, Sui Di Sui, Kan. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Sui Ruoyu dengan tatapan penuh harap. Sui Ruoyu terdiam lama sebelum dia perlahan menoleh untuk melihatnya. Pada saat ini, dia tidak hanya terlihat sedikit sedih, tetapi matanya juga tertutup lapisan tipis kabut. Sebagai Master Tahap Jiwa Abadi dan Master Sekte, hatinya setenang air. Dia adalah seorang ahli dengan kemauan yang kuat dan tidak akan kehilangan ketenangannya dengan mudah. Jika keinginannya tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa menjaga Sekte Dewa tersembunyi dan melindungi Kuali Dewa selama ratusan tahun. Tapi sekarang dia melihat Ji Tianxing dan mendengar Ji Tianxing berbicara tentang masa lalu, dia tidak bisa menahan tangis. Ini karena tebakan Ji Tianxing benar. Dia memang murid keempat Kenshin, Sui Ruoyu. Selain itu, dia punya banyak cerita, dan hatinya dipenuhi rasa sakit yang terlalu banyak. Tianxing, kamu memang penerus guru. Warisan guru pasti akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi di tanganmu. Ketika Anda berbicara dengan semangat dan keyakinan, penampilan percaya diri dan semangat tinggi Anda sangat mirip dengan guru saat itu. Sui Ruoyu memandang Ji Tianxing dan tersenyum. Nada suaranya dipenuhi dengan emosi dan kenangan. Ketika Ji Tianxing melihat ekspresi dan matanya, dia tiba-tiba merasakan deja vu, dan hatinya tersentuh. Sepertinya aku pernah melihat ekspresi dan mata sekte Master Sui pada Xiao Ling'er sebelumnya. Itu semacam penyesalan karena tidak bisa mencintai seseorang secara mendalam. Tapi dibandingkan dengan Xiao Ling'er, ada lebih banyak keputus asaan dan kenangan di matanya. Lagi pula, Kenshin sudah mati. Master Sekte Sui tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Eh, mungkinkah Master Sekte Sui, sebagai murid Kenshin, telah jatuh cinta pada Kenshin seumur hidupnya? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Ji Tianxing, dan dia tertegun. Pada saat yang sama, suara tua dan dalam Burial of Heaven terdengar di benaknya. Kamu bocah. Kamu akhirnya mengerti. Ah, Ji Tianxing mengerti apa artinya dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Pemakaman surga, apakah tebakanku benar? Burial of Heaven tidak membalasnya. Dikatakan kepada Sui Ruoyu dengan nada yang dalam dan serius. Ah Sui, ribuan tahun telah berlalu. Kamu juga telah beralih dari usia pemula menjadi orang berambut putih hari ini. Mengapa kamu tidak bisa menyelesaikan simpul di hati dan membiarkan dia pergi? Sui Ruoyu diam-diam kesal. Tiba-tiba mendengar suara Burial of Heaven, tubuhnya bergetar. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menghapus air mata di matanya. Dia segera menoleh dan menatap Ji Tianxing dengan tatapan membara. Dia bertanya dengan tak percaya, pemakaman surga, apakah itu suaranya? Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menganggup dengan tenang. Suara Burial of Heaven terdengar lagi. Nadanya dipenuhi dengan perubahan dan emosi. Kenshin terobsesi dengan jalan pedang sepanjang hidupnya. Dia lahir untuk jalan bela diri dan mati untuk jalan-jalan ilahi. Ada banyak wanita sepertimu yang tergila-gila padanya tanpa penyesalan. Tapi siapa yang bisa mendapatkan perhatian dan cintanya? Saat itu ketika Kenshin pergi, saya mengingatkan Anda untuk tidak terlalu emosional. Pada akhirnya, yang akan tersakiti hanyalah dirimu sendiri. Saya tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, Anda masih akan tergila-gila padanya tanpa penyesalan. Sayang sekali Kenshin tidak akan bisa melihatnya. Kali ini, Sui Ruoyu mendengarnya dengan jelas. Dia segera yakin bahwa ini memang suara Burial of Heaven. Dia menatap Ji Tianxing dengan tatapan membara dan berkata dengan nada rumit, Tianxing, kamu benar-benar mendapatkan pedang Burial of Heaven. Bagaimana situasinya saat ini? Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengeluarkan Burial of Heaven yang rusak dan mempresentasikannya di depan Sui Ruoyu. Ekspresi Sui Ruoyu berubah. Sosoknya melintas dan terbang, mendarat di samping Ji Tianxing. Dia menatap pedang pemakaman surga dan bertanya dengan cemas, Pemakaman surga. Itu benar-benar kamu. Saat itu ketika Anda pergi dengan guru, kemana Anda pergi? 1335. Sui Ruoyu tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak percaya bahwa setelah seribu tahun, dia akan dapat melihat pedang pemakaman surga lagi. Dia sangat emosional. Setelah melihat pemakaman surga, dia tidak bisa lagi menahan kecemasan dan keraguannya. Dia tidak sabar untuk menanyakan Burial of Heaven apa yang terjadi saat itu. Pertanyaan ini telah tersembunyi di dalam hatinya selama seribu tahun. Itu selalu menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sekarang, dia akhirnya bisa menanyakan Burial of Heaven secara pribadi. Dia akan segera mengetahui jawabannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan memegang pedang pemakaman surga. Dia melihatnya dengan penuh harap, menunggu jawabannya. The Burial of Heaven terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan suara rendah, Ah Sui, ketika Kenshin jatuh, aku juga terluka parah dan hampir hancur total. Meskipun aku sudah terbangun sekarang, ingatanku terfragmentasi dan tidak lengkap. Saya tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi di masa lalu. Tubuh Sui Ruoyu tiba-tiba menegang. Antisipasi dan kecemasan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Pemakaman surga, Anda harus tahu. Anda harus tahu apa yang terjadi. Pikirkan baik-baik, Anda pasti akan ingat, apa yang terjadi pada Guru. The Burial of Heaven melihat bahwa dia semakin emosional. Itu menghiburnya, saya tahu Anda telah khawatir selama seribu tahun. Pertanyaan ini juga telah mengganggu Anda selama seribu tahun. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengingat dengan jelas. Saya hanya bisa menunggu sampai saya memulihkan vitalitas saya dan secara bertahap memulihkan ingatan saya. Baru setelah itu aku akan tahu apa yang terjadi. Jitiansing berdiri diam di samping, mendengarkan Burial of Heaven menghibur Sui Ruoyu. Dia tidak membuka mulutnya untuk menyela. Setelah sekian lama, emosi Sui Ruoyu berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menahan kesedihan dan kesedihan di dalam hatinya dan untuk sementara mengesampingkan masalah ini. Dia duduk kembali di singgah sana. Setelah beberapa saat, dia kembali ke penampilannya yang biasa. Dia masih tenang dan tenang seperti sebelumnya. Jitiansing menatapnya diam-diam. Melihat suka dan dukanya, dia secara bertahap memahami perasaannya. Tampaknya Master Sekte Sui juga orang yang punya banyak cerita. Dia tergila-gila dengan Kenshin. Bahkan jika seribu tahun telah berlalu, dia tidak akan menyesalinya. Pelindung kiri tergila-gila padanya dan bahkan mengakui perasaannya padanya di depan umum. Tapi dia menolaknya tanpa perasaan. Pada akhirnya, ia menjadi seorang pemabuk tua yang minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Sai, kata, cinta, sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Kepahitan di hati Master Sekte Sui telah terkubur dalam-dalam selama seribu tahun. Hari ini, setelah melihat saya dan pemakaman surga, normal baginya untuk kehilangan ketenangannya. Pikiran ini melintas di benak Jitiansing, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Begitu saya melihat Kenshin, saya akan membuat kesalahan seumur hidup. Jika saya tidak melihat Kenshin, saya akan membuat kesalahan untuk kehidupan. Pada saat ini, Sui Rwoyu menatap Jitiansing dengan mata jernih dan berkata dengan tenang, Tiansing, aku baru saja kehilangan ketenanganku dan membiarkanmu melihat lelucon. Namun, kami baru saja membicarakan masalah pribadi. Sekarang, wanita tua ini akan membicarakan bisnis denganmu. Jitiansing menganggup dan sedikit membungku, Tolong bicara, Master Sekte Sui. Ekspresi Sui Rwoyu serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Karena kamu di sini atas perintah Kaisar, Kamu pasti sudah tahu asal-usul Kuali Api Dewa Gayung Surgawi dan asal-usul Sekte Dewa Tersembunyi. Namun, Kuali Api Dewa Gayung Surgawi adalah salah satu artefak ilahi perlindungan klan dari pengadilan Kekaisaran, Dan memiliki kekuatan penahan yang sangat kuat terhadap Ras Iblis. Namun, item ini adalah artefak ilahi dan tidak mudah dikendalikan. Oleh karena itu, pengadilan Kekaisaran tidak akan menggunakannya kecuali jika benar-benar diperlukan. Sekte kami lahir untuk melindungi Kuali Api Dewa Biduk Surgawi, Dan kemungkinan besar kami akan mati untuk itu di masa depan. Mendengar ini, Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Sekte Master Sui, tidak perlu khawatir. Saya di sini untuk mendiskusikan masalah ini dengan Anda untuk mengambil Kuali Api Dewa Biduk Surgawi. Kaisar telah memberikan perintah untuk memberikan Kuali ini kepadaku. Jika saya mengambilnya, Sekte Dewa Tersembunyi tidak perlu lagi melindunginya. Sui Ruoyu mengungkapkan senyum penuh arti dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak, Tiansing, kamu salah. Sekte Dewa Tersembunyi lahir untuk melindungi Kuali Api Dewa Timbalangit, Jadi wajar jika kita akan tetap bersamanya. Nanti, wanita tua ini akan membantu Anda memurnikan Kuali Api Dewa Biduk Surgawi dan mendapatkan persetujuannya. Namun, setelah Anda mendapatkan Kuali Api Dewa Gayung Surgawi, wanita tua ini akan memberi Anda hadiah besar. Hadiah apa? Jitiansing mengerutkan kening bingung dan bertanya tanpa sadar. Sekte Dewa Tersembunyi Sui Ruoyu menunjuk ke atas kepalanya dan berkata dengan nada serius, Wanita tua ini akan memberikan seluruh Sekte Dewa Tersembunyi kepadamu. Aku tidak bisa menerima ini. Jitiansing tertegun sejenak dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak. Master Sekte Sui, Sekte Dewa Tersembunyi adalah darah, keringat, dan air mata dari beberapa generasi Sekte Anda. Saya tidak dapat menerima hadiah Anda. Sui Ruoyu menatapnya dengan tatapan tegas dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kau dan aku putuskan. Ini adalah keputusan Kaisar, dan dia telah menyatakannya dengan jelas dalam urutan. Ini, Jitiansing terdiam. Lagi pula, itu adalah perintah Kaisar, dan dia tidak bisa membantahnya. Setelah Hening sejenak, dia bertanya, Bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte Sui, hadiah apa yang Anda bicarakan? Sui Ruoyu mengungkapkan senyum ramah dan menjelaskan, Selama Anda bisa mendapatkan persetujuan kuali api Dewa Biduk Surgawi, Sekte Dewa Tersembunyi akan berada di bawah komando Anda dan mendengarkan perintah Anda. Di masa depan, ketika Anda pergi ke medan perang untuk melawan pasukan ras iblis, Sekte Dewa Tersembunyi akan mengikuti Anda ke medan perang dan membunuh musuh Anda. Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir tentang urusan Sekte Dewa Tersembunyi. Biasanya, wanita tua ini dan para tetua Sekte akan mengurusnya, jadi Anda tidak akan terganggu. Jitiansing berpikir sejenak dan merasa ini adalah ide yang bagus, jadi dia mengangguk setuju. Terima kasih banyak atas bantuan Master Sekte Sui. Karena ini adalah perintah Kaisar, saya akan mengikutinya. Master Sekte Sui, tolong beritahu para tetua dan murid Sekte Anda bahwa saya tidak punya waktu untuk peduli dengan Sekte Dewa Tersembunyi, dan saya tidak akan ikut campur dalam urusan Sekte. Hanya ketika pengadilan Kekaisaran membutuhkan kita untuk berdiri dan melawan ras iblis dan melindungi orang-orang dari ras manusia, saya akan memerintahkan seluruh Sekte Dewa Tersembunyi. Mem, itu bagus. Sui Ruoyu melihat bahwa dia akhirnya setuju dan menganggup puas. Jitiansing ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, Master Sekte Sui, sekarang Kaisar Iblis telah kembali ke Gurun Utara, ras iblis meningkat dan kekuatan mereka berkembang pesat. Sekarang, pasukan ras iblis sedang menyerang wilayah dari tiga ras dalam hirup pikuk, mencoba menyapu benua langit yang mendalam, membunuh semua makhluk hidup dari berbagai ras, dan menyatukan dunia. Kekacauan telah datang, dan sebagai tuan domain di bawah pengadilan Kekaisaran, saya secara alami harus melindungi kedamaian wilayah dan berperang melawan pasukan ras iblis. Pada tahun lalu, saya telah menemukan Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian dan meminta mereka untuk keluar dan membantu saya melawan Kaisar Iblis. Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian sama-sama menyetujui masalah ini dan ketika saya pergi ke Gurun Utara, mereka akan keluar dan membantu saya. Hari ini, saya sangat berharap Sekte Master Sui dapat keluar dari pengasingan dan bergabung dengan kami dalam melawan dan membubarkan konspirasi Kaisar Iblis. Setelah selesai berbicara, dia menatap Sui Ruoyu dengan tulus dan membungko dalam-dalam. Sui Ruoyu tidak ragu sama sekali dan mengangguk sambil tersenyum. Tian Xing, sebenarnya, kamu tidak perlu bertanya pada wanita tua ini. Wanita tua ini akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Lagi pula, ini adalah perintah Kaisar. 1336 Melihat Sui Ruoyu setuju dengan tegas, Jitian Xing menghela nafas lega dan buru-buru membungko untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas bantuan Sekte Master Sui. Sekte Master Sui sangat benar, junior ini tidak bisa cukup berterima kasih. Sui Ruoyu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan. Dia tersenyum ramah dan berkata, Di depan umum, yang tua ini adalah bawahan terpercaya raja. Secara alami, saya akan mematuhi perintah raja dan membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya. Secara pribadi, yang lama ini adalah murid keempat guru, dan Anda adalah penerus warisan guru. Anda setara dengan saudara junior orang tua ini. Bagaimana bisa yang tua ini tidak membantumu? Apalagi yang tua ini juga membenci ras iblis sampai ke tulang. Saya berharap bisa seperti guru, memegang pedang suci sepanjang tiga kaki dan membantai semua iblis di dunia. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, Oh! Master Sekte Sui juga memiliki perseteruan darah dengan ras iblis. Itu benar, Sui Ruoyu menganggup dan menjelaskan dengan suara rendah, yang tua ini lahir di keluarga jendral sejak muda. Tiga generasi leluhur saya semuanya adalah jendral gagah berani dari pengadilan kekaisaran dan memiliki prestasi militer yang luar biasa. Ketika yang tua ini masih muda, ras iblis mendatangkan malapetaka di dunia. Kaisar iblis menginvasi negara bagian pusat dan dengan ceroboh membantai rakyat jelata. Kakek, ayah, dan paman orang tua ini semuanya mati di medan perang di bawah pedang para ahli ras iblis. Belakangan, seluruh keluarga orang tua ini dikepung oleh para ahli ras iblis. Lebih dari 300 orang dalam keluarga tewas. Rajalah yang menyelamatkan yang lama ini, membiarkan yang lama ini bertahan. Belakangan, orang tua ini bertemu dengan guru. Bimbingan dan ajaran gurulah yang memungkinkan orang tua ini menjadi ahli bela diri dan memiliki prestasi hari ini. Berbicara di sini, Suirwoyu berhenti sejenak. Mengingat kejadian-kejadian tragis di masa lalu, bahkan setelah seribu tahun, dia masih dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kata-katanya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan terhadap ras iblis. Setelah guru meninggalkan Profound Sky Continent, yang lama ini mewarisi warisan ayahku dan terus melayani istana kekaisaran dengan setia. Raja melihat bahwa yang tua ini berbakat dan cerdas dan tidak cocok untuk memimpin pasukan dalam pertempuran. Karena itu, dia memberikan yang lama ini misi rahasia. Dengan demikian, yang lama ini bergabung dengan sekte tersembunyi ilahi dan mulai sebagai sesepuh sekte dalam. 300 tahun yang lalu, saya dipromosikan menjadi master sekte dan secara pribadi menjaga kuali dewa. Setelah mendengarkan narasi masa lalu Suirwoyu, Jitiansing akhirnya memahami keseluruhan cerita. Tidak heran Patriark Air mendengarkan pengadilan kekaisaran dan menjaga kuali untuk pengadilan kekaisaran. Dia menyembunyikan identitasnya di sini selama ratusan tahun dan masih setia. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa master sekte Sui, Kenshin dan Raja memiliki hubungan seperti itu. Jika itu masalahnya, Kaisar Langit pasti berpikir panjang dan keras sebelum mengirimku ke sekte dewa tersembunyi untuk mencari sekte master Sui dan mendapatkan kuali api dewa biduk surgawi. Sekte, 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 sekte. Itu sebabnya diarela kuali dari ini. Sekte master, sekte, master. Setelah itu, sekte, sekte, sekte memahami dengan baik sekte, sekte. Untuk memahami, adalah tugas Tuan. Sekte, 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 sekte. Jitiansing mendengarkan dengan sabar. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu Sui Rwoyu. Saat tua dan muda mengobrol dengan gembira, aliran cahaya tiba-tiba terbang dari atas gua dan mendarat di depan Sui Rwoyu. Sui Rwoyu mengulurkan tangannya dan menangkap aliran cahaya di telapak tangannya. Dia membuka telapak tangannya dan melihat bahwa itu adalah slip diok komunikasi dengan segel di atasnya. Ini adalah slip diok rahasia yang elder pertama dan elder kedua hanya digunakan dalam keadaan darurat. Dia mengangkat alisnya dan melepaskan seutas kesadaran dari roh primordialnya. Dia memasukkan slip diok dan memeriksa informasi di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan slip diok komunikasi dan melirik Jitiansing dengan ekspresi aneh. Jitiansing melihat perubahan ekspresinya dan menebak bahwa itu mungkin slip diok yang dikirim oleh tetua sekte dari sekte Dewa Tersembunyi. Fakta bahwa dia telah melukai pemabuk tua dan masuk tanpa izin ke tanah terlarang pasti telah terungkap. Seperti yang diharapkan, Sui Rwoyu menatapnya dengan ekspresi main-main dan bertanya, Jitiansing, sebelum kamu masuk tanpa izin ke tanah terlarang, apakah kamu memukul pelindung kiri? Batuk-batuk, Jitiansing sedikit malu. Dia menjelaskan sambil tersenyum, Master Sekte Sui, saya tidak punya pilihan. Mohon maafkan saya. Pelindung kiri sedang menjaga gerbang gunung. Dia tidak tahu hubungan antara sekte Dewa Tersembunyi dan pengadilan Kekaisaran, jadi dia menghentikanku untuk masuk. Untungnya, saya mengenal si Zongjian dan bisa masuk ke sekte tersebut. Tetapi ketika saya pergi untuk berbicara dengan Penatua Kedua tentang hal ini, Penatua Kedua tidak tahu. Saya tidak tahu kapan Penatua Kedua akan melaporkan ini kepada Anda, jadi saya tidak punya pilihan selain masuk tanpa izin ke tanah terlarang. Tapi aku tidak menyangka bahwa pelindung kiri memperhatikanku. Ketika saya melanggar formasi, dia tiba-tiba muncul dan ingin menangkap saya dan menghukum saya. Saya tidak punya pilihan selain setuju untuk meninggalkan Sun Lesbik bersamanya dan bertarung di luar. Tapi jangan khawatir, pelindung kiri dan aku bertarung seperti laki-laki. Kami hanya bertukar dua atau tiga gerakan. Sui Ruoyu mengawasinya menjelaskan masalah ini tanpa henti, dan dia benar-benar menonton dengan penuh minat. Ada senyum lembut di sudut mulutnya. Setelah dia selesai berbicara, Sui Ruoyu terkekeh dan balik bertanya, pertarungan antar pria. Anda hanya bertukar dua atau tiga gerakan, dan Anda telah mengalahkannya sampai babak belur, meninggalkannya penuh luka dan hangus seperti arang. Tetua Agung mengirim pesan yang mengatakan bahwa luka pelindung kiri cukup serius. Dia membutuhkan setidaknya tiga hingga lima tahun untuk pulih. Jitiansing menggosok ujung hidungnya dan tersenyum canggung. Tentang ini, aku tidak terlalu yakin dengan kekuatan pelindung kiri. Aku tidak menahan diri saat itu dan menggunakan 60% dari kekuatanku. Jika saya tahu dia sangat lemah, saya hanya akan menggunakan 40% dari kekuatan saya. Sui Ruoyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Huh, adik mudamu benar-benar terlalu mengerikan. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki kekuatan setengah langkah primordial spirit realm. Anda dua kali lebih kuat dari pelindung kiri. Ini benar-benar mengejutkan dan langka. Sekarang aku memikirkannya, ketika guru seusiamu, kekuatannya jauh lebih rendah darimu. Jitiansing hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. The Burial of Heaven juga mengatakan hal serupa. Bahkan ketika Kenshin seusianya, dia tidak sehebat dia. Kekuatan dan bakatnya telah melampaui Kenshin. Setelah hening sejenak, Sui Ruoyu berkata dengan nada lembut, Tiansing, bahkan jika pelindung kiri terluka olehmu, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku juga tidak akan menyalahkanmu. Siapa yang memintanya untuk tidak terkendali dan menenggelamkan kesedihannya dengan alkohol sepanjang hari? Dia bahkan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Saya paling memandang rendah pria seperti ini. Dia menyerah pada dirinya sendiri setelah mengalami kemunduran dan berpikir bahwa dia bisa melunakkan hatiku. Hanya seseorang seperti guru yang lebih suka menghancurkan daripada menyerah dan maju terus dengan berani adalah pahlawan sejati, pendekar pedang yang tiada taranya. Dengan pedang Qingfeng setinggi tiga kaki di tangannya, dia berani memanggil matahari dan bulan untuk mengubah langit. Melihat penghinaan Sui Ruoyu terhadap pemabuk tua, Jitiansing merasa simpati pada pemabuk tua yang malang. Sekte Master Sui, sebenarnya, pelindung kiri juga orang yang sentimental. Dia terlalu emosional, itulah sebabnya dia sangat terluka. Dia mengalami kemunduran dan diejek oleh orang lain. Dia lebih suka mengundurkan diri dari posisi pelindung tetapi tetap tinggal di gerbang gunung dari Sekte Dewa Tersembunyi. Dia tidak bisa melepaskanmu dan ingin melindungimu selama sisa hidupnya. Sui Ruoyu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Tianxing, kamu benar-benar tahu tentang ini. Pasti si bocah cerewet si Zongjian. 1337 Ketika Jitiansing melihat bahwa Sui Ruoyu marah, dia segera menghiburnya dan memohon keringanan hukuman untuk si Zongjian. Lagi pula, sebagai murid Sekte, si Zongjian sebenarnya berani berbicara tentang hubungan antara ketua Sekte dan pelindung kiri secara pribadi. Ini adalah kejahatan menyinggung atasan seseorang. Jika ditangani sesuai dengan aturan Sekte, si Zongjian harus dikurung selama 3-5 tahun atau dipukuli habis-habisan. Untungnya, Sui Ruoyu sangat mencintai dan menghargai saudara junior ini, Jitiansing. Setelah mendengar kata-kata bujukannya, kemarahan Sui Ruoyu meredah. Dia memasukkan perintah ke slip biokomunikasi dan mengirimkannya. Setelah mengirimkan surat biokomunikasi, dia kemudian berkata kepada Jitiansing, Baiklah, saya sudah memberikan perintah, mereka secara alami akan tahu bagaimana menghadapinya. Tiansing, jika Anda memiliki sesuatu untuk dipersiapkan, persiapkan sekarang. Saya akan membantu Anda memperbaiki kuali ilahi nanti. Jitiansing berpikir sejenak dan menganggupkan kepalanya, Aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan, mari kita mulai sekarang. Sui Ruoyu menganggupkan kepalanya dan terbang ke tengah gua, mendarat di altar pengorbanan yang luas. Jitiansing juga mengikuti dari belakang dan mendarat di sampingnya. Mereka berdua berdiri di atas altar pengorbanan dan berada di tengah aliran api yang bergolak ketika mereka melihat kuali api Dewa Biduk Surgawi yang berjarak sepuluh langkah. Sui Ruoyu menunjuk ke kuali Dewa dan menjelaskan kepada Jitiansing, Tiansing, kuali Dewa telah disimpan di sini selama bertahun-tahun dan telah menyerap angin surgawi dan api yang mengalir. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Kuali Dewa tidak terlihat besar, tetapi memiliki dunia yang berbeda dan prinsip yang mendalam. Angin surgawi dan aliran api yang tersimpan di dalamnya cukup untuk mengubah daratan sepuluh ribu mil menjadi lautan magma. Saat Anda memurnikan kuali Dewa, Anda tidak boleh cemas. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Aku akan mengajarimu seni mengubah hujan angin musim semi. Pertama, berkomunikasi dengan angin surgawi dan api yang mengalir di kuali ilahi. Setelah Anda cocok dengannya, Anda dapat mulai memurnikan kuali Dewa. Sui Ruoyu seperti nenek tua yang baik hati dan juga seperti tetua Jitiansing. Dia dengan sabar menjelaskan kunci untuk memurnikan kuali Dewa dengan sikap yang sangat baik. Jitiansing juga tidak mengerti mengapa Sui Ruoyu begitu baik padanya. Seolah-olah mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan sangat ditakdirkan. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menekan pikiran-pikiran yang mengganggu ini dilubuk hatinya dan mendengarkan dengan saksama. Satu jam kemudian, Sui Ruoyu memberikan teknik rahasia angin musim semi dan hujan kepadanya. Dia duduk di altar dan berkultivasi. Butuh empat jam penuh baginya untuk menguasai teknik rahasia. Kemudian, dia mulai menggunakan teknik rahasia angin musim semi dan hujan, menyuntikkan jiwa dan mana ke dalam kuali ilahi untuk berkomunikasi dengan angin surgawi dan api mengalir di kuali ilahi. Pada awalnya, kuali Dewa menolak kekuatan sihir dan jiwa Dewanya dan tidak mengizinkannya untuk mendekat sama sekali. Selanjutnya, kuali Dewa bahkan melepaskan kekuatan Dewa yang kuat yang mendorongnya mundur seratus kaki, hampir menyebabkan dia jatuh dari altar. Meskipun artefak ilahi kuno dan kuat seperti kualdron Dewa Api Timbalangit belum melahirkan jiwa artefak, ia masih memiliki kecerdasan dan kecerdasan yang cukup. Ini bukanlah benda mati, tapi artefak ilahi dengan emosi. Menyempurnakannya jelas bukan tugas yang mudah. Kemudian, dengan bantuan Sui Ruoyu, mana dan jiwa Jitiansing secara bertahap bersentuhan dengan kuali Dewa. Baru pada saat itulah dia benar-benar merasakan betapa mengerikannya kekuatan kuali Api Dewa Biduk Surgawi. Bahkan Sword of Burial of Heaven, yang sekarang telah mencapai tingkat artefak Dewa setengah langkah, tidak dapat dibandingkan dengan kuali Dewa. Kekuatan kuali ilahi setidaknya lima kali lebih kuat dari pedang pemakaman surga. Sementara Jitiansing terkejut, dia juga berharap untuk memurnikan kuali Api Dewa Timba Langit sesegera mungkin. Jika dia bisa mengendalikan artefak ilahi seperti itu, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, dia akan mampu mendominasi dunia dan menyapu segalanya di hadapannya. Seiring waktu berlalu, delapan jam berlalu dengan sangat cepat. Jitiansing menggunakan delapan jam penuh sebelum kuali ilahi menerima mana dan kekuatan jiwanya. Dia juga secara bertahap memahami struktur internal kuali ilahi. Dia sangat terkejut dengan ketepatan dan kedalaman formasi susunan kuali ilahi. Selanjutnya, jiwa dan mananya mulai berkomunikasi dengan angin surgawi dan api yang mengalir di kuali Dewa. Di dalam kuali Dewa, ada bola cahaya putih keperakan yang melilit bola cairan merah tua. Cahaya putih keperakan itu adalah angin surgawi, dan cairan merah gelap itu adalah api mengalir geosentris. Meskipun keduanya tidak terlihat besar, pada kenyataannya mereka dipadatkan 10 ribu kali, dan kekuatan mereka dipadatkan hingga batasnya. Hanya sedikit angin surgawi, setetes api mengalir, yang dapat menghancurkan langit dan bumi sejauh 100 mil. Ji Tian Xing dengan hati-hati mengendalikan jiwa dan mananya, secara bertahap bersentuhan dengan angin surgawi dan api yang mengalir, berulang kali berkomunikasi dan mencocokkannya. Sui Ruoyu berdiri di samping, memperhatikan gerakannya dan kuali Dewa, takut akan terjadi kecelakaan. Keduanya fokus dan melupakan berlalunya waktu. Pada saat yang sama, di puncak Sun Lesbik, matahari terbenam. Lebih dari 10 tokoh berkumpul di ruang konferensi sekte di puncak gunung. Ada pria dan wanita di antara orang-orang ini, dan kebanyakan dari mereka setengah bayah atau lanjut usia. Mereka semua berpakaian mewah dan memiliki aura yang luar biasa. Kursi utama di utara adalah tahta Master Sekte Sui Ruoyu. Itu selalu kosong. Tetua kedua dan dua tetua berambut putih berdiri di sisi kiri aula. Penjaga kanan dan keempat tetua berdiri di sisi kanan aula. Ada juga seorang murid muda berjubah putih yang berdiri di tengah aula dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia tampak menyedihkan dengan kepala menunduk, seolah mengakui kesalahannya. Tanpa diragukan lagi, murid muda ini adalah si Zong Jian. Selain dia, orang yang paling menarik perhatian di seluruh aula adalah pemabuk tua yang berpakaian compang kemping dan memiliki wajah hitam pekat. Pemabuk tua itu duduk di aula yang bersih dan rapi, punggungnya bersandar pada pilar merah dengan cat emas. Dia tampak sengsara dan diambang kematian, yang membuat orang bersimpati padanya. Suasana di aula sangat menindas dan husuk, dan semua tetua memasang ekspresi jelek. Penatua berambut putih di sebelah kiri melirik pemabuk tua itu, dan pandangannya tertuju pada si Zong Jian. Dia menegur dengan suara bermartabat, si Zong Jian. Lihatlah apa yang telah Anda lakukan. Teman seperti apa yang telah kamu buat. Dia hanya seorang anak kecil dengan latar belakang yang tidak diketahui, dan dia jelas tidak berguna. Anda benar-benar membawanya ke sekte kami. Apakah Anda lupa aturan sekte? Jika Anda tidak mengundang serigala ke dalam rumah, bagaimana penjaga kiri akan terluka seperti ini? Penatua berambut putih lainnya juga menegur, si Zong Jian. Tidak apa-apa jika kamu berkepala dingin, tetapi kamu tidak boleh terlalu berkepala dingin. Anak itu kuat dan memiliki niat jahat. Siapa yang tahu masalah apa yang akan dia timbulkan dengan menerobos ke area terlarang? Jika pemimpin sekte menyalahkan Anda, Anda akan menjadi pendosa sekte kami. Melihat ekspresi sedih kedua tetua, tetua kedua buru-buru berdiri dan menghibur mereka. Tetua, tenang dulu, jangan terlalu gugup. Saya pernah melihat Jitian Sing sebelumnya, dan menurut saya, Jitian Sing tidak terlihat seperti orang yang jahat dan tercelah. Mungkin dia punya rahasia lain. Apalagi, Zong Jian masih muda dan jarang keluar untuk menjelajah. Pengetahuan dan pengalamannya dangkal, dan temperamennya sedikit sederhana. Bahkan jika Jitian Sing ingin merusak sekte kami, Zong Jian digunakan oleh penjahat. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Kedua tetua berambut putih menjadi semakin marah ketika mendengar kata-katanya. Penatua kedua, selain masalah ini, Anda juga tidak bisa lepas dari hukuman. Anda telah melihat anak itu sebelumnya, jadi mengapa Anda tidak menjaganya? 1338 Kedua lelaki tua berambut putih itu sama-sama marah, memarahi si Zong Jian dengan suara dan wajah yang kasar. Bahkan jika penatua kedua mencoba membela si Zong Jian, itu tidak akan berguna. Tetua lainnya juga khawatir dan mau tidak mau menegur si Zong Jian. Situasi si Zong Jian menjadi semakin canggung. Dia semakin menundukkan kepalanya dan sepertinya dia akan mengakui kesalahannya dan menerima hukumannya. Melihat ini, para tetua tidak mengatakan apa-apa lagi. Salah satu tetua berambut putih menatap si Zong Jian dengan mata tajam dan berkata dengan suara yang dalam, Si Zong Jian, bencana telah terjadi. Apakah kamu mengakui kejahatanmu? Si Zong Jian hanya menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Penatua berambut putih mengerutkan kening dan berkata lagi, Sebagai murid Sekte, kamu harus mengakui kesalahanmu. Selama kamu mengakui kesalahanmu dan merenungkannya, Sekte dapat memberimu hukuman yang lebih ringan. Para tetua di samping buru-buru memberi isyarat kepada si Zong Jian dengan mata mereka, menunjukkan agar dia segera mengakui kesalahannya. Bahkan penatua Lian R mengirim transmisi suara ke si Zong Jian, Zong Jian, karena semuanya sudah sampai seperti ini, kamu tidak perlu memaksa lagi. Cepat dan akui kesalahanmu kepada yang lebih tua. Semua orang hanya akan melalui gerakan. Guru akan memohon atas nama Anda dan Anda tidak akan dihukum berat. Mendengar ini, si Zong Jian akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang penatua kedua dengan mata tegas dan berkata dengan tenang di depan semua orang, Tetua, Anda benar. Murid ini masih muda dan kurang pengalaman. Temperamen saya juga terlalu sederhana. Murid ini akan bekerja keras untuk meningkat di masa depan. Namun, murid ini tidak mau mengakui kesalahannya. Murid ini juga tidak percaya bahwa kakak Tian Xing adalah orang seperti itu. Dia adalah keajaiban nomor satu di benua itu. Statusnya mulia dan bakatnya tak tertandingi. Mengapa dia berencana melawan sekte dewa tersembunyi kita? Mengapa dia datang jauh-jauh kesini untuk menyakiti sekte kita? Singkatnya, murid ini tidak akan mempercayainya sebelum kebenaran terungkap. Mata dan nada si Zong Jian sangat tegas. Bahkan di hadapan teguran para tetua, dia tidak mundur. Tapi sebelum dia selesai berbicara, ekspresi semua tetua berubah, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Kedua tetua berambut putih itu sangat marah sehingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka tampak seperti akan meledakan janggut dan tatapan mereka. Konyol, kamu murid pengkhianat sangat keras kepala. Tidak ada harapan. Penatua kedua, lihat murid baik yang telah anda ajar. Dia sudah dirasuki sedemikian rupa. Karena si Zong Jian menolak untuk mengaku bersalah, saya meminta para tetua untuk menghukumnya sesuai dengan hukum sekte kami dan biarkan dia merenungkan kesalahannya. Semua orang tampak sedih dan penuh kebencian, dan mereka segera ingin menghukum si Zong Jian. Elder kedua tiba-tiba penuh kecemasan. Dia dengan cepat melangkah maju dan berdiri di depan si Zong Jian. Dia berkata kepada tetua lainnya, Tetua, bukan karena saya memihak murid saya, tetapi masih ada beberapa rahasia dalam masalah ini. Tolong jangan tidak sabar. Penatua agung telah mengirimkan pesan kepada pemimpin sekte untuk menanyakan tentang situasi tertentu. Setelah Penatua agung menerima jawaban kepala sekolah, kebenaran dari masalah ini akan terungkap. Pada saat itu, belum terlambat untuk menghukum si Zong Jian. Jika si Zong Jian benar-benar bersalah, sebagai tuannya, saya tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan. Ketika saatnya tiba, saya juga akan menerima hukuman. Nada Penatua kedua tegas dan tegas. Itu sangat tegas dan mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika para tetua melihat reaksinya, mereka tidak bisa terus bersikap sombong. Mereka hanya bisa menghentikan spanduk mereka dan menghentikan genderang mereka saat mereka berbisik pelan. Memang, dia layak menjadi sesepuh paling protektif di sekte kita. Ai, Penatua kedua berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anak ini. Si Zong Jian ah si Zong Jian, bagaimana kamu bisa layak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan tuanmu? Baiklah, ayo lakukan seperti yang dikatakan Tetua kedua. Semuanya tunggu sebentar. Semua orang diam dan Aula Utama dengan cepat menjadi tenang. Tidak lama kemudian, seorang pria tua berambut putih yang tinggi dan kokoh melangkah ke Aula Utama dengan langkah penuh semangat. Kulitnya kemerahan dan matanya cerah. Dia memegang slip giok di tangannya dan ekspresinya dipenuhi dengan sukacita. Ketika orang-orang di Aula Utama melihat orang ini telah tiba, mereka langsung mengungkapkan ekspresi penuh harap dan buru-buru naik untuk menyambutnya. Penatua hebat, kamu akhirnya kembali. Penatua agung, apakah pemimpin sekte telah membalas berita itu? Apa hasilnya? Apakah anak itu telah dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin sekte? Para tetua menoleh untuk melihat Penatua agung, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Si Zong Jian juga menatap tetua agung. Tinjunya diam-diam terkepal di lengan bajunya. Dia jelas gugup dan khawatir. Penatua agung berjalan ke tengah Aula Utama dan berdiri diam. Dia melihat sekeliling dan kemudian mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Semuanya, harap tenang, tidak perlu cemas atau khawatir. Aku baru saja menerima perintah pribadi pemimpin sekte. Saat dia berbicara, dia mengangkat slip giok di tangannya. Suasana hati semua orang menjadi lebih cemas. Mereka melihat slip batu giok dengan penuh harap dan tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. The Great Elder mengungkapkan jejak senyum dan melanjutkan, kita semua salah paham tentang Tuan Mudaji itu. Tidak hanya dia keajaiban nomor satu di benua itu, dia juga tidak memiliki niat buruk terhadap sekte kita. Selain itu, Tuan Mudaji memiliki hubungan yang sangat dalam dengan pemimpin sekte kami. Dia tamu terhormat sekte kita. Tuan Mudaji memang datang ke sekte kami untuk masalah yang sangat penting untuk didiskusikan dengan pemimpin sekte kami. Alasan mengapa dia masuk tanpa izin ke area terlarang adalah karena dia tidak punya pilihan lain. Semuanya, jangan khawatir. Mendengar kata-kata tetua pertama, semua tetua mengungkapkan ekspresi keheranan dan mulai berbisik satu sama lain. Si Zongjian juga menunjukkan ekspresi lega. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bangga. Tinju di lengan bajunya juga perlahan mengendur. Aku tahu itu. Tuan Mudaji jelas bukan orang seperti itu. Dia keajaiban tiada taraf dan juga penyelamatku. Aku tidak pernah salah menilai dia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Penatua kedua juga jelas menarik napas lega. Wajahnya mengungkapkan jejak senyum. Dia menganggup ke si Zongjian, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dua tetua berambut putih yang sebelumnya marah sekarang menjadi yang paling malu. Wajah mereka tidak terlihat terlalu bagus. Keduanya tidak berani melihat ekspresi si Zongjian. Mata mereka agak mengelak. Pada saat ini, Penatua Agung melanjutkan, Selain itu, saya punya kabar baik untuk diumumkan. Karena kedatangan Tuan Mudaji, pemimpin sekte kami telah mengakhiri pengasingannya dan akan segera keluar. Ketika saatnya tiba, pemimpin sekte kami akan mengumpulkan semua tetua dan diakon untuk mengumumkan sesuatu secara terbuka. Meskipun saya tidak tahu apa itu untuk saat ini, itu pasti terkait dengan fondasi seribu tahun sekte kami. Mendengar kata-katanya, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa masalah ini pasti terkait dengan Jitian Singh. Selain itu, pemimpin sekte Sui yang sulit ditangkap sebenarnya muncul karena kedatangan Jitian Singh dan ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Ini cukup untuk menunjukkan betapa terhormatnya status Jitian Singh. Seberapa dalam hubungannya dengan pemimpin sekte Sui. Semua orang mengingat adegan mereka mengutuk Jitian Singh dan mengkritik si Zongjian beberapa saat yang lalu. Mereka langsung merasa sangat malu. Para sesepuh di aula semuanya mengungkapkan ekspresi malu. Mereka sangat malu sehingga mereka ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. 1339 Segera, satu hari telah berlalu. Itu malam lagi, dan matahari terbenam merah gelap menyinari sekte Dewa tersembunyi. Para penatua dan diaken telah menunggu sepanjang hari, penuh antisipasi. Semua orang berkumpul di sekitar aula konferensi, siap menyambut Master Sekte keluar dari pengasingan. Pada saat yang sama, semua orang mendiskusikan berita penting yang akan diumumkan oleh Master Sekte. Apa itu? Saat matahari perlahan terbenam dan menghilang di ujung Cakrawala, dunia berangsur-angsur menjadi redup. Pada saat ini, puncak tanpa matahari yang damai dan damai tiba-tiba bergetar hebat. Seluruh sun lesbik bergetar, dan terdengar suara, bum-bum-bum, yang datang dari bawah tanah, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Para tetua, diaken, dan murid di puncak semuanya terkejut, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Semua orang berpencar ke segala arah, berteriak ketakutan, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tanah di puncak gunung terus memantul ke atas dan ke bawah saat retakan muncul satu demi satu. Tebing di tengah gunung runtuh, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kaki gunung. Seluruh sun lesbik segera menjadi gempar. Seluruh sekte berada dalam kekacauan. Untungnya, goncangan dan goncangan hebat hanya berlangsung beberapa saat sebelum menghilang. Sun lesbik dilindungi oleh susunan yang kuat, sehingga tidak mengalami kerusakan yang berarti. Sama seperti semua orang masih dalam keadaan sok, api tiba-tiba meledak dari tanah dan bergegas ke langit dari segala arah, mewarnai separuh langit menjadi merah. Pilar api yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setebal tangki air, menyembur keluar dari tanah dan lembah di sekitar sun lesbik, dan saling memantulkan di langit. Untuk sesaat, area dalam jarak seribu mil menjadi merah seperti api, dan gelombang panas bergulung. Para tetua dan murid dari sekte dewa tersembunyi semua menatap langit tanpa sadar, dan mereka sedikit linglung dan terpana ketika mereka melihat api yang menyilaukan yang memenuhi langit. Di bawah tatapan kagum semua orang, api merah yang memenuhi langit dengan cepat mengembun menjadi sembilan naga merah besar yang sebesar gunung. Mengaum, mengaum, mengaum. Beberapa raungan naga bergema terdengar saat sembilan naga api merah berputar di langit, lalu menggali kembali ke tanah. Desir-desir-desir. Sesaat kemudian, sembilan naga api merah menghilang dari tanah. Api yang memenuhi langit juga menghilang, dan dunia kembali menjadi gelap. Di antara pegunungan dan sungai di sekitar puncak tanpa matahari, panas terik dan magma yang meluap benar-benar menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Para tetua dan murid dari sekte dewa tersembunyi dapat dengan jelas merasakan bahwa api dan gelombang panas antara langit dan bumi telah benar-benar menghilang. Gunung, sungai, dan bumi dalam jarak seribu mil dari area tersebut juga berangsur-angsur berubah dari keadaan panas terik menjadi keadaan sedingin es yang normal. Perubahan tak terlihat semacam ini membuat semua orang menggaruk-garuk kepala, dan mereka mulai berdiskusi dengan ragu. Apa yang baru saja terjadi? Puluhan ribu pilar api melesat ke langit dan menyatu menjadi sembilan naga api, berputar-putar di udara. Ini adalah fenomena langit dan bumi. Saya mengerti, Master Sekte telah keluar dari pengasingan. Itu sebabnya ada fenomena seperti itu. Itu pasti karena Master Sekte telah mencapai tahap pencapaian hebat. Ya, pasti Tuan Sekte Master yang keluar dari pengasingan yang menyebabkan fenomena ini. Seseorang menebak bahwa anomali langit dan bumi terkait dengan Master Sekte Sui dan berteriak dengan penuh semangat. Oleh karena itu, banyak murid yang berpikir demikian dan penuh dengan darah panas saat mereka bersorak gembira. Suasana seluruh sun lesbik segera berubah dari panik menjadi kegembiraan liar. Semua orang bersemangat tinggi. Suasana ceria berlangsung sekitar 15 menit sebelum Penatua Agung mengumumkan dengan nada bermartabat, semua murid, segera membentuk formasi. Semua diaken dan Penatua, ikuti kursi ini keaula konferensi dan dengan hormat menunggu Master Sekte keluar dari pengasingan. Banyak murid segera mengambil tindakan. Lebih dari seratus murid secara sadar berbaris di alun-alun di depan istana. Lebih dari dua puluh diaken dan Penatua memasuki balai konferensi dan berdiri dalam dua baris, menunggu Master Sekte Sui keluar dari pengasingan. Semua orang sibuk selama sekitar 15 menit sebelum mereka berbaris rapi dalam formasi. Pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan membubung ke langit dari dasar sun lesbik. Uus! Cahaya keemasan yang suci dan menyilaukan terbang ke langit dan menerangi ratusan mil seperti matahari yang terik. Kemudian, cahaya kemasan perlahan mendarat di puncak sun lesbik dan terbang ke balai konferensi. Apakah itu para murid di alun-alun di luar balai konferensi atau para Penatua dan diaken di balai konferensi? Mereka semua dengan jelas melihat dua sosok dalam cahaya kemasan. Oleh karena itu, lebih dari seratus murid di luar aula konferensi berlutut di tanah dan dengan hormat berteriak serempak, selamat datang Master Sekte yang keluar dari pengasingan. Para tetua dan diaken di aula utama juga membungkuk dan berteriak serempak, selamat atas kesuksesan besar kahlian ilahi, pemimpin Sekte. Cahaya kemasan yang mempesona perlahan memudar dan dua sosok, satu tua dan satu muda, muncul dengan jelas di depan semua orang. Keduanya berdiri di kepala balai konferensi. Di sebelah kiri adalah seorang wanita berambut putih, Master Sekte dari Sekte Dewa Tersembunyi, Sui Ruoyu. Berdiri di sampingnya adalah seorang pemuda tampan berjubah putih, Jitian Sing. Tatapan Sui Ruoyu menyapu balai konferensi sebelum dia sedikit menganggup kepada para tetua dan diaken. Dia berkata dengan nada bermartabat, semuanya, tolong bangun. Terima kasih, Master Sekte. Para penatua dan diaken menanggapi dan kemudian mengangkat kepala untuk melihat ke arah Sui Ruoyu dan Jitian Sing. Sehari yang lalu, di mata para tetua, Jitian Sing adalah seorang bajingan yang berkomplot melawan Sekte Dewa Tersembunyi dan masuk tanpa izin ke area terlarang. Dia bersalah atas kejahatan paling keji. Saat ini, Jitian Sing sedang bepergian bersama dengan Sui Ruoyu. Selanjutnya, dia berdiri di sampingnya. Hubungan mereka terlihat sangat harmonis dan dekat. Para tetua dan diaken memandang Jitian Sing dengan ekspresi tidak percaya dan malu. Sui Ruoyu berbalik dan berjalan ke kepala balai konferensi. Dengan bantuan Jitian Sing, dia perlahan duduk di singgah sana yang mewah dan bermartabat. Kemudian, dia berkata dengan nada bermartabat, saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama puluhan tahun. Saya telah berkonsentrasi untuk memahami seni ilahi, tetapi saya tidak pernah berhasil. Baru-baru ini, Jitian Sing datang mengunjungi saya atas perintah Kaisar Ras Manusia, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengasingan. Para penatua dan diaken tercengang saat mendengar kata-katanya. Wajah mereka penuh keheranan dan kecurigaan. Sekte Guru, bukankah Anda mencapai kesuksesan besar dalam seni ilahi? Anda baru saja menyebabkan anomali langit dan bumi. Penatua pertama, yang merupakan pemimpinnya, mau tidak mau bertanya pada Sui Ruoyu. Para tetua dan diaken lainnya mengangguk setuju dan memandang Sui Ruoyu dengan bingung. Sui Ruoyu juga tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan menjelaskan, bagaimana bisa begitu mudah untuk memahami teknik kultivasi jiwa primordial. Saya hanya mengasingkan diri selama puluhan tahun. Bagaimana saya bisa menguasai seni ilahi? Adapun anomali langit dan bumi barusan, itu disebabkan oleh Little Junior Brotter yang berhasil memurnikan Divine Cauldron. Mendengar ini, para tetua dan diaken di aula semakin tercengang. Ekspresi mereka menjadi semakin menarik. Apa, anomali langit dan bumi tidak ada hubungannya dengan Master Sekte? Adik laki-laki, siapakah adik muda Master Sekte? Mungkinkah, Tuan Mudaji? Ya Tuhan, Master Sekte dan Tuan Mudaji, memiliki hubungan yang tak terbayangkan. 1340 Kata-kata Sui Ruoyu membuat semua orang tercengang, sama sekali tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Ji Tian Xing hanya berdiri di samping singgah sana dengan ekspresi tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak menjelaskan apa-apa. Sui Ruoyu memandang semua orang dengan tenang dan menjelaskan dengan nada serius, saya tahu bahwa setiap orang akan merasa sulit untuk memahami dan percaya, tetapi Ji Tian Xing memang adik laki-laki saya. Hal ini sangat penting. Ini melibatkan ribuan tahun yang lalu dan niat awal dan tujuan mendirikan Sekte kami. Ini adalah rahasia terbesar Sekte kami. Hari ini, saya telah mengumpulkan semua orang untuk mengungkapkan rahasia tahun itu dan mengumumkan keputusan penting di depan semua orang. Sui Ruoyu berhenti sejenak. Ekspresi dan auranya menjadi lebih serius dan bermartabat. Semua penatua dan Di Aken juga menatapnya tanpa berkedip. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi dan urgensi. Sepuluh ribu tahun yang lalu, terjadi gempa bumi yang mengejutkan di pegunungan Vermilion Bird. Api bumi yang tak berujung menyembur keluar dari tanah dan menutupi langit, membakar puluhan ribu mil. Suara Sui Ruoyu terdengar di aula dan melekat di telinga semua orang. Nada suaranya rendah dan serius. Semua orang sangat pendiam. Mereka menahan napas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengikuti narasi Sui Ruoyu, adegan yang sesuai muncul di benak semua orang. Mereka membayangkan situasi saat itu. Setelah tujuh menit penuh, Sui Ruoyu memberitahu semua orang tentang asal usul kuali api Dewa Biduk Surgawi dan asal mula Sekte Dewa Tersembunyi. Tentu saja, dia hanya menyebutkan secara singkat bahwa dia adalah murid Kenshin dan memiliki hubungan dengan Jitian Sing. Semua penatua dan diaken menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Semua orang akhirnya mengerti bahwa ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di bawah Sun Lespik. Sebenarnya ada artefak ilahi dari Sekte tersebut. Tidak ada yang mengira bahwa Sekte Dewa Tersembunyi adalah kekuatan rahasia di bawah pengadilan Kekaisaran Umat Manusia. Yang lebih tak terduga adalah bahwa Sui Ruoyu adalah murid Kenshin dan Jitian Sing adalah penerus Kenshin. Sebenarnya ada hubungan seperti itu di antara keduanya. Dengan cara ini, meskipun Jitian Sing adalah orang termuda di aula, statusnya berada di urutan kedua setelah Sui Ruoyu. Dia sangat terhormat. Banyak penatua dan diaken mengingat adegan ketika mereka memarahi Jitian Sing dan merasa malu, wajah mereka terbakar. Secara khusus, kedua lelaki tua berambut putih itu menundukkan kepala dengan wajah memerah, tidak berani melihat ekspresi Jitian Sing. Jitian Sing tidak bisa menebak perasaan rumit dari kerumunan, jadi dia tetap diam. Dia berdiri di samping Sui Ruoyu, diam-diam berkomunikasi dengan dan memelihara kuali api Dewa Biduk. Pada saat ini, Sui Ruoyu berkata dengan nada bermartabat, karena semua orang telah memahami arti keberadaan sekte kami, sekarang saya akan mengumumkan sebuah berita. Menurut perintah Yang Mulia Raja, sekarang pasukan besar ras iblis menyapu seluruh dunia, situasi di tanah Tian Suan sudah kacau, dan orang-orang kita dalam bahaya. Pada saat kritis ini, Yang Mulia Raja telah mempercayakan Jitian Sing dengan tanggung jawab yang berat. Dia telah mempercayakan kuali ilahi kepadanya sehingga dia dapat menggunakan kuali ilahi dan melindungi rakyat kita. Sebagai subjek pengadilan kekaisaran, sekte kita juga harus melangkah maju dengan berani di saat kritis ini untuk menyelamatkan rakyat kita dan mendukung umat manusia. Saya dengan ini mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, sekte Dewa Tersembunyi akan dipercayakan kepada Jitian Sing. Kita harus mematuhi perintahnya dan membantunya melawan ras iblis. Dari kursi ini hingga para murid, pelayan, dan pekerja serabutan dari sekte kami, tidak ada yang tidak menghormatinya. Tidak ada yang diizinkan untuk tidak mematuhi perintahnya. Ketika suara bermartabat Suiruoyu menyebar ke seluruh aula utama, aura ilahi yang tak berbentuk meledak dari tubuhnya dan menelan seluruh aula. Semua orang tercengang dengan berita ini. Jantung mereka berdetak kencang, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, semua orang terintimidasi oleh aura bermartabat Suiruoyu. Tidak ada yang berani menunjukkan sedikitpun ketidakpuasan, apalagi mengucapkan kata, tidak. Semua orang menundukkan kepala dan membungkuk dengan hormat. Mereka berteriak, kami akan mematuhi perintah Master Sekte. Suiruoyu puas dengan reaksi semua orang. Dia menganggup dengan ekspresi puas dan menambahkan, tentu saja, Junior Broterji biasanya sibuk dan tidak punya waktu untuk mengatur urusan sekte. Urusan sekte, besar atau kecil, akan tetap dikelola oleh kursi ini. Selama Junior Broterji memiliki keputusan atau perintah penting, kursi ini dan sekte akan mengikuti mereka tanpa penundaan. Semua penatua dan diaken membungkuk lagi dengan ekspresi serius dan berkata serempak, kami akan mematuhi perintah. Suiruoyu menoleh untuk melihat Jitianxing di sampingnya, mengisyaratkan dia untuk mengatakan beberapa patah kata. Jitianxing menganggup dan berkata dengan nada tenang, tetua dan diaken, berita yang baru saja diumumkan Master Sekte Sui adalah perintah yang mulia, kaisar, dan juga niatnya. Namun, tidak perlu bagi semua orang untuk gugup. Sekte Dewa Tersembunyi akan tetap menjadi Sekte Dewa Tersembunyi. Kami akan tetap bertahan di Sun Lespik dan terus menjaga kekuatan kami. Satu-satunya perubahan adalah ketika saya memimpin pasukan untuk berperang melawan pasukan ras iblis, semua orang akan bepergian dengan saya dan bertarung berdampingan. Penjelasan beliau sederhana dan mudah dipahami. Semua penatua dan diaken segera mengerti dan suasana gugup mereka banyak meredah. Setelah dia selesai berbicara, Sui Rwoyu mengumumkan akhir pertemuan dan melambaikan tangannya untuk membubarkan para penatua dan diaken. Lebih dari 20 penatua dan diaken meninggalkan Ola dalam kelompok 2 atau 3 orang dengan perasaan yang rumit. Mereka membahas masalah ini saat mereka berjalan. Hanya penatua agung dan penatua kedua yang tetap tinggal untuk melaporkan situasinya kepada Sui Rwoyu dan menangani beberapa urusan Sekte. Ji Tian Xing juga membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal pada Sui Rwoyu. Sekte Master Sui, saya telah berhasil memurnikan Kuali Dewa. Anda juga telah mengumumkan beritanya di depan umum. Tujuan saya untuk perjalanan ini telah tercapai, jadi saya tidak akan memaksakan Anda lagi. Melihat dia akan pergi, Sui Rwoyu mendesaknya untuk tetap tinggal. Adik laki-laki, kamu baru saja memurnikan Kuali Dewa dan situasimu belum sepenuhnya stabil. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Anda harus beristirahat di Sekte selama satu malam. Belum terlambat untuk berangkat besok. The Great Elder dan Second Elder juga berbicara setuju dan mendesaknya untuk tetap tinggal. Tuan Mudaji, Anda datang terburu-buru. Sekte kami belum menerima Anda dengan baik dan tidak sopan. Bagaimana Anda bisa pergi dengan terburu-buru? Iya, Tuan Mudaji dan Tuan Sekte Tuan telah bertemu. Bagaimana mungkin Anda tidak menghabiskan waktu bersama? Selain itu, jika Anda akan memimpin Sekte tersebut di masa mendatang, Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang Sekte tersebut. Tidak dapat menolak keramahan seperti itu, Jitiansing hanya bisa menganggup dan setuju untuk tinggal satu malam lagi di Sekte Dewa Tersembunyi dan pergi ke esokan paginya. Segera, berita itu menyebar ke seluruh Sekte Dewa Tersembunyi. Seluruh Sekte Dewa Tersembunyi tahu bahwa pemuda berjubah putih Jitiansing yang baru saja tiba sehari sebelum kemarin sebenarnya adalah jenius nomor satu di benua itu dan adik muda dari Master Sekte. Selain itu, setelah Master Sekte keluar dari pengasingan, dia secara pribadi mengumumkan bahwa dia akan mempercayakan seluruh Sekte Dewa Tersembunyi kepadanya. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Dewa Tersembunyi akan berada di bawah komandonya. Sebuah batu mengaduk seribu riak. Seluruh Sekte Dewa Tersembunyi gempar. Semua orang terkejut tak terlukiskan dan merasa bahwa itu tak terbayangkan. Orang yang paling bersemangat tidak lain adalah si Zongjian. Saat pertama kali mendengar kabar tersebut, ia juga tidak berani mempercayainya. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bereaksi. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia sangat bersemangat sehingga dia menari dan tertawa ke arah langit. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!